Hingga selasal malam, Aksel masih diperiksa di ruang pemeriksaan narkoba. Ia diperiksa terkait bukti transfer yang dikirimkan kepada salah seorang bandar bernama Dimitri. Jadi itulah yang menyebutkan, melibatkan si Aksel. Tapi si Pak Dimitri ini sudah ditanggung, maksudnya sudah di pihak polisi? Sudah, sudah ada di sini semua. Makanya Aksel itu dibawa ke sini untuk diperiksa itu karena ada keterlibatan untuk menyebabkan masalah itu. Selasa siang, Aksel ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Penetapan tersangka didasarkan pada bukti permulaan bahwa Aksel terlibat dalam pemesanan narkotika jenis Happy Five. Sebelumnya Aksel sempat diantar ke bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya, untuk pemeriksaan kesehatan. Ia juga sempat dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan karena mengaku dianiaya oleh oknum anggota Satwa Narkoba Bandara Soekarno-Hatta. Dibas Arief Setiawan, melaporkan untuk NET.